Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lakukan review materi kuliah dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 ini berlaku untuk semua kelas kelas 4A, 4B, 4C dan 4O ada project management pakulasi ekonomi dan bisnis UAMK enakan sambil ngopi ini analisis regresi dengan variable kualitatif persemuan 9 dan 10 disitu sudah kita bahas tentang karakteristik variable kualitatif kemudian regresi dengan 1 variable kualitatif regresi dengan 2 atau lebih variable kualitatif tipikal persoalan merumuskan persamaan umum dari hasil analisis software apakah itu SPSS atau Excel atau yang lain untuk tiap-tiap variable kemudian merumuskan persamaan regresi untuk masing-masing karakteristik variable kualitatif misalnya untuk pekerja wanita perpendidikan sarjana perpendidikan sarjana itu seperti apa persamaan regresi lalu yang juga penting untuk ketujuan predictive itu bagaimana menghitung variable terikat dengan kondisi variable kualitatif tertentu misal hitung gaji dosen yang pendidikan DS3 japung elektro kepala mengajar 12 SKS itu saudara fokuskan kemudian analisis regresi non-linear pertemuan 11 dan pertemuan 12 ini sebenarnya merujuk pada fungsi produksi tapi pada fungsi-fungsi yang non-linear lainnya juga bisa dierapkan fungsi produksi biasanya fungsi kobdoglas berupa fungsi pangkat jadi tidak linear analisis regresi dapat dilakukan dengan meliniarkan fungsi pangkat dengan cara mengkonversi menjadi fungsi natural logaritmik klon hasil analisis regresi linear dikonsorsi balik menjadi fungsi pangkat sehingga fungsi produksi kobdoglasnya itu akan muncul regresi non-linear sederhana adalah regresi non-linear dengan satu variable bebas dan regresi non-linear berganda adalah regresi dengan dua variable yang kualitatif dikonsorsi soal dari analisis regresi non-linear biasanya membaca hasil analisis regresi baik spesial atau excel atau yang lain view termuskan persamaan regresi baik menurut lon fungsi linear maupun di convert menjadi fungsi pangkat lakukan prediksi jika nilai variable bebasnya sudah diketahui atau ditentukan analisis jalur pertemuan 13 dan pertemuan 14 analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda spesial menjaga hasil analisis jalur dengan menghitung koefisien beta standardized of regression koefisien itu sebenarnya enak kalau kita memiliki fasilitas spesial sehingga koefisien jalurnya itu sudah langsung bisa dihitung secara manual melalui perhitungan koefisien korelasi dan dengan mensubstitusikan koefisien korelasi ke dalam persamaan jalur koefisien jalur dapat dihitung secara simultan ya gampang juga sih kalau variabelnya standar misalnya dua variabel bebas satu variabel moderator dan satu variabel terikat di dampak langsung dampak tidak langsung dengan mudah bisa dibuktikan ini tipikal persoalannya ini ada X1 X2 itu variabel bebasnya exogenous variabel kemudian N1 biasanya variabel moderator dan N2 itu variabel terikatnya tipikal soal ujian perhitungan manual data dan hasil perhitungan koefisien korelasi bisa diberikan dengan persamaan jalur yang diberikan saudara diminta untuk menghitung koefisien jalur dan diminta membuktikan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari setiap jalur kalau SPSS kan gampang sekali masalahnya fasilitas SPSS itu dengan kondisi sekarang ini kita tidak repot Anda bisa ke lab di fakultas tapi kan tidak mungkin saat ini jadi itu kemudian saran-saran jadi untuk menghadapi ujian akhir semester untuk regresi dengan variable kualitatif saudara putar kembali video pertemuan 9 dan pertemuan 10 jika perlu ya berulang-ulang dan kerjakan soal-soal latihannya itu ada tugas pertemuan 10 yang wajib saudara kumpulkan untuk regresi non-linear fokus ke regresi non-linear berganda putar ulang video pertemuan 12 dan kerjakan soal-soal latihannya sedangkan untuk analisis jalur fokus ke metode perhitungan manual dan simak betul contoh penjelasayannya ya Anda boleh putar berulang-ulang videonya satu video cuma kurang dari 15 menit kalau Anda bisa putar sampai betul-betul paham insyaallah kita bisa lihat bahwa materi perkulian tengah semester kedua ini kaitan analisis regresi dengan variable kualitatif analisis regresi non-linear dan analisis jalur bisa kita evaluasi keberhasilannya jadi hasil lagi saudara-saudara masih punya waktu dua pekan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan ditulis di komentar nanti saya akan berikan jawabannya di komentar juga baik saya kira itu review kita tentang bahan-bahan kuliah di tengah semester kedua pertemuan 9 sampai pertemuan 15 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh